Selamat datang di Gubernur Cup Banten 2019 Jangan lupa memperingati Put Banten yang ke-19 tahun Saya senang burung, saya senang mengingin membangun komunitas burung di Banten ini Supaya lebih membakit Saya bisa lihat sama cukup banyak pengemar burung yang ada di Banten Mudah-mudahan dengan ada festival Ada lupa burung ini membakitkan sepatu kembali Di para pengemar burung Ya Alhamdulillah pada hari ini dalam rangkaian hari jadi ke-19 Provinsi Banten Kantor Dinas Pariwisata Provinsi Banten menjadi venue Untuk kontes burung berkicau dan juga ayam pelung Dan hal ini tentu digagas oleh Bapak Gubernur Banten dan Bapak Wakil Gubernur Banten Dan kami dari Dinas Pariwisata tentu mengapresiasi Karena kontes burung dan ayam pelung ini bagian dari event pariwisata Yang juga mendapat perhatian untuk kunjungan wisatawan dari berbagai daerah Bukan hanya komunitas-komunitas yang ada di Banten Tetapi juga dari komunitas-komunitas pencinta burung berkicau dan ayam pelung ini Dari berbagai daerah di seluruh Indonesia Jangan lupa like, share, 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 share Menurut saya sih cukup mememaskan ya, beserta rame, gongnya juga lumayan, walaupun dengan persiapan kita yang cuma 2 minggu, untuk sias kicau mania sebanten rame lah, bagus, untuk komunitas-komunitas juga banyak, beranjangan tadi hampir full, gantangan, terima kasih juga buat Pak Gubernur yang udah bikin acara ini sukses lah. Salam kicau mania, saya BNI Ismail, Kepala Biro Administrasi Rumah Tangga Peluginan, Setelah Provinsi Banten. Hari ini Alhamdulillah, gelaran festival dan lomba burung kicau mania yang diselenggarakan dan digagas oleh Pak Gubernur Banten, hari ini berlangsung sangat meriah, dan Alhamdulillah, animo masyarakat ini sangat luar biasa, terbukti sampai dengan pukul 20 malam ini, ini kicau mania masih tetap bersemangat, masih bertahan untuk menggantang burung-burung jagoannya. Hari ini pun, ini digagas oleh Pak Gubernur, supaya para kicau mania ini mendapatkan atau ada ajang untuk silaturahmi dan juga untuk menggantang atau menampilkan burung-burung jagoannya, sehingga burung-burung tersebut akan terasah terus kemampuannya. Dan Alhamdulillah, hari ini kicau mania Banten masih bisa bersaing dengan kicau mania yang berasal dari luar daerah, ada yang dari Bogor dan juga dari sekitaran tetangga Provinsi Banten. Untuk itu, pada hari ini saya ucapkan selamat kepada Pak Gubernur yang telah sukses menggagas kegiatan ini, dan kepada Panitia pun kami ucapkan terima kasih atas semangat dan dedikasinya kepada para juri yang hari ini masih tetap bersemangat, dan terutama pada kicau mania kami akan tunggu kicau mania dalam gelaran lomba-lomba burung ini di tahun 2020. Semoga gelaran hari ini yang kami anggap sudah sukses akan terulang dan akan ditambah kesuksesannya pada penyelenggaraan di tahun 2020. Selamat hari jadi atau hari lahirnya Provinsi Banten yang ke-19. Selamat untuk Pak Gubernur. Terima kasih Pak Gubernur sudah memfasilitasi acara ini, sehingga ini menjadi kebanggaan bagi kicau mania dan bagi kita semua masyarakat Banten khususnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! dari Dinas PMD Polisi Banten dalam hari ini ditunjuk oleh Bapak Gubernur sebagai ketua pelaksana pameran dan kontes burung berkicau. Terima kasih telah menonton! 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 kegiatan ini sehingga dapat sukses dan saya ucapkan juga dengan rasa bangga dan terima kasih kepada para rekan-rekan Kicamania yang telah berkenan, hadir dan dalam hal beristirahatur rahmi dalam gelaran pameran dan kontes burung berkecoh di Perusahaan Bantan ini untuk menengati Bud Perusahaan Bantan 19 demikian semoga tahun-tahun berikutnya kita bisa berkumpul kembali dalam acara dan kegiatan yang sama untuk Selatan Rubas lumayan cukup bagus ya penilaiannya juga peserta juga tertib dan penilaian yang penting penilaian terutama untuk Bantan semoga makin sukses semakin sering diadakan lomba-lomba besar saya berterima kasih kepada Bapak Gubernur peserta jajaran dan peserta tim DOPNR yang ada di Provinsi Bantan telah mengadakan acara yang luar biasa dan spektakuler seperti ini dan Alhamdulillah perjalanan acara pada hari ini berjalan sukses dan sangat kondusif dan tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan oleh semua peserta dan sekali lagi selamat ulang tahun untuk Provinsi Bantan yang ke-19 di tahun 2019 sukses dan jaya Bantan thanks banget buat BNR Bantan Alhamdulillah saya dapat juara 2 walaupun hanya kalahkan tangan yang penting kita tetap semangat tetap happy selamat ulang tahun Provinsi Bantan dan selamat serta sukses Piala Gubernur Bantan 2019 sukses selalu yaaah yaaah